Intro Ahli digital forensik menyoroti beredarnya tangkapan layar video rekaman CCTV yang diduga CCTV kasus pembunuhan Vina. Rekaman CCTV yang beredar ini perlu ditelisik lebih detail frame per frame agar terungkap kejadian sebenarnya tanpa editing. Pertama, Persada menjelaskan bahwa kebenaran rekaman CCTV yang beredar masih janggal, pasalnya hanya beredar tangkapan layar dan bukan sebuah video. Apalagi analisa CCTV hanya bisa dilakukan jika ahli memiliki fisik datanya. Ia juga mengatakan dengan analisa file video CCTV ini, nantinya akan ditemukan metadata. Metadata inilah yang akan menunjukkan banyak informasi, seperti diantaranya adalah informasi tangkau video ini diambil, lokasi pengambilan, dan lain sebagainya. Ketika dianalisa, frame by frame juga nanti akan ditemukan apakah video ini hasil editing atau bukan. Ia pun menyebut bahwa kunci untuk mengungkap video CCTV ada di aparat menegak hukum. Sebab kejadian kasus Vina Cirebon terjadi 2016 silam, sedangkan perekam CCTV hanya bisa bertahan 30 hingga 60 hari, tidak sampai 8 tahun lamanya. Pakar telematika Roy Suryo juga menyoroti beredarnya rekaman CCTV kasus pembunuhan Vina. Roy Suryo menuturkan, dari rekaman yang ada, sedianya titik CCTV tidak hanya di satu tempat saja. Roy Suryo juga menyoroti adanya balok kayu besar hingga satu sosok perempuan di TKP. Menurutnya kualitas rekaman CCTV ini juga cukup tajam, sehingga bisa dianalisis secara ilmiah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!